Oke, ada dua pertanyaan dulu saya kira, silakan Pak Laudin. Khusus dari pertanyaan Mas Sabir yang berhubungan dengan apakah putusan itu apakah menolak sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau karena ini putusannya belum keluar dan apa yang dimohonkan oleh pemohon dan apa hubungan pemohon dengan yang memberikan hadiah ini itulah yang sedang kami dalami. Jadi semua yang berhubungan dengan detail yang seperti itu karena terus terang baru diperiksa hanya orang yang ada yang terdisebutkan oleh Buasariya tadi itu akan diberikan update pada saat setelah kami mengetahui secara lengkap dan mungkin setelah ada pemeriksaan-pemeriksaan yang melibatkan pihak Mahkamah Konstitusi. Yang berikut lagi yang berhubungan dengan kapan dan sejak kapan dimulainya itu kami tidak bisa memang ada surat perintah penyelidikan yang berhubungan dengan pemberi ini yang berhubungan dengan kasus yang sedang kita bicarakan tetapi detailnya kami tidak bisa sampaikan di sini tetapi semua yang dikerjakan itu ada dasar hukumnya yang telah ditandatangani oleh pimpinan KPK. Sekitar 6 bulanan. Yang berikut siapa wanita yang menemani Pak Patrialis karena tidak ada hubungannya dengan materi kasus yang ada di sini tidak perlu dijelaskan. Ini adalah kasus yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, tidak ada berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dan yang lain-lain maka tidak perlu untuk dijelaskan. Ya ini bukan infotainer. Sedangkan yang berhubungan dengan kasusnya tadi dari pertanyaan Pak Suprianto dipersilakan Bupet. Apakah mungkin ada perkara lain? Bisa saja, tapi untuk sementara kita menangani untuk yang 19 ini dulu. Kita tahu judisi audio tadi juga sudah diumumkan, bahkan waktu kemarin diumumkan ada 10, tapi belum bisa kita menjangkau untuk perkara-perkara lain. Masih dalam pengembangan. Oke, terima kasih. Ini sesi yang terakhir untuk tanya jawab. Saya tampung beberapa. Pras, Zeki, silakan langsung nanti satu lagi di sebelah kanan, kalau tidak ada di sebelah kiri. Mbak yang sudah pegang mic dari tadi sore ya Pak. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan saya adalah, jika memasuk pada konsep koligian itu artinya untuk menghargokkan jenis yang main jenis itu harus mendapatkan persetujuan dari hak-hak-hak-hak yang lainnya. Nah, tapi tidak akan ada hak-hak yang dihak-hak yang dihak-hak yang dihak-hak yang dihak-hak. Silakan, Pras. Terima kasih. 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 Sehingga pemberi ini pernah diperiksa sebagai terperiksa dalam kasus terkait kasus impor sapi beberapa waktu yang lalu. Untuk sampai saat ini sudah ada 4 tersangka yang ditetapkan oleh KPK dari 11 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan ini. 7 orang lainnya masih merupakan saksi dan beberapa barang bukti juga disita bersama dengan uang 20 ribu dolar Amerika Serikat dan 200 ribu dolar Singapura. Yakni dokumen pembekuan pengusaha dan perusahaan dan voucher beli mata uang serta salinan putusan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Pemisah demikian Breaking News untuk saat ini terima kasih. Sampai jumpa.